Hey what's up gengs, welcome back to my youtube channel This is always speaking here and you watch me again Yeay Nah cuh jadi di video kali ini Aku bakal bahas tentang tutorial ngedit Cepat di adobe premiere pro Hmm gimana caranya? Kuih tonton video ini sampe abis, oke? Nah jadi di video kali ini aku bakal bagi 4 tips penting buat kalian Untuk cepat belajar adobe premiere pro Bukan lagi Tips yang pertama Mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam adobe premiere pro Karena ini penting banget teman-teman Kalau kalian udah tau istilahnya Kalian bakal mudah mencari solusi atas permasalahan hidup kalian Dalam persoalan editing di adobe premiere pro Istilah-istilah penting yang wajib kalian ingat Di dalam adobe premiere pro itu adalah Antara lain cut, copy, paste, sequence Itu merupakan tempat untuk kalian menaruh Klip atau video yang akan kalian edit Klip itu video atau bahan yang akan kalian edit di adobe premiere pro Render itu merupakan proses kalian memasak video atau melakukan export Ada potret yang berdiri, landscape yang tidur, frame itu merupakan gambar Biar nanti kalau kalian dihadapkan dengan adobe premiere pro kalian sudah bisa mengimajinasikan apa yang kalian pikirkan Nah tips yang kedua Kalian wajib banget menghafal shortcut atau jalan pintas pada saat kalian mengedit Karena ini untuk mempermudah kalian edit dan kerjaan kalian jadi cepat Nah cuy, jadi aku mau kasih tau shortcut-shortcut penting yang wajib kalian hafal Sebelum ke shortcut, pastiin dulu kalian tau cara setting project di adobe premiere pro Nah yang pertama kalian klik file, new project, terus setting deh Namanya kalian ganti mau nama apa, terus location-nya kamu mau pilih di mana Saranku sih enak cari tempat yang mudah diinget ya Karena ketika kalian pengen edit lagi, kalian gak susah-susah buat nyarinya Terus yang di menu render, pilih mercury playback, yudah Kalau kalian ada VGA, cuman kalau kalian gak ada, gak apa-apa yang bawahnya Capture format HDV ya guys, dan klik oke, gak usah dilanjut-lanjut deh Kalian sudah masuk di adobe premiere pro Kemudian klik sequence, disini ada kayak logo kertas atau new item Kalian klik sequence, sequence ini kayak timeline gitu guys Nah disini kalian pilih digital DSLR, pilih 1080p25 Nah namanya kalian ganti, terserah mau ganti apa Terus klik oke Nah inilah sequence kalian guys Jadi disini kalian bakal buat videonya disini Ibaratnya ini kayak dapur kalian gitu Oke lanjut next V, selection tool Nah kira-kira fungsinya kayak gini Ctrl K, itu untuk split Dia langsung motong video Tanda kurang dan sama dengan Untuk memperbesar dan memperkecil klip di timeline Tanda kurang besar dan kecil Untuk memperbesar suara dan mengecilkan suara Delete, untuk menghapus video Atau jedah antar video R, itu untuk narik klip Untuk mempercepat dan memperlambat Kalau mau balikin ke 100% atau speed awal Kalian klik kanan, terus klik speed duration Ubah angka jadi 100% dan kemudian enter A, untuk membajukan beberapa klip ke depan Ctrl A, untuk ngeblok semua Ctrl Z, undo Ctrl G, untuk buat grup antar klip G, untuk naikin suara secara keseluruhan ALT, tahan untuk duplikat klip Shift, untuk memblok beberapa klip Ctrl L, untuk memisahkan audio dan video I, untuk mark in atau tanda bagian yang akan dimasukkan atau dipilih Dan O, untuk mark out atau untuk menandai bagian luar atau bagian akhir yang dipilih Spasi itu buat play, enter buat ngerender sementara Nah, jadi ketika dia merah ini, kalian tekan enter, dia bakal ngerender sementara Dan itu butuh waktu yang lumayan lama tergantung dengan spesifikasi laptop yang kalian punya Buat kalian yang pengen ngilangin tanda mark in sama mark out, itu kalian tinggal klik kanan Klik in and out, jadi dia hilang Cara render Klik file, terus pilih export, kemudian klik media, dan akan muncul tampilan seperti ini Pada menu format, pilih H.264, terus presetnya pilih Android Tablet 1080, 29P, atau 25P Terserah, tapi kalau aku sih lebih pakai yang 25P Buat nama videonya, jangan lupa Terus kemudian, pilih tab video, scroll ke bawah Klik render at maximum, terus centang use maximum render quality Klik export, dan tunggu prosesnya sampai selesai Sudah deh Nah cuy, tips yang terakhir adalah kalian berlatih atau melatih skill editing kalian Dengan cara rajin terus mengedit gitu cuy Jadi kayak beberapa video kalian edit, 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 edit Disitulah letak kalian belajar mengasah kemampuan atau skill editing kalian di Adobe Premiere Pro Terus, buat kalian yang ingin mengembangkan skill kalian Jangan males-males buat searching di Youtube Untuk tips dan trik Adobe Premiere Pro atau cara ngedit video terbang Jadi kalian bisa mengeksplor skill-skill yang ada pada diri kalian Oke itu saja mungkin tips hari ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai dengan detik ini Aku sangat bahagia sekali cuy Iya, 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 iya See you on the next video Buat kalian yang pengen ada masukan atau kritik dan saran Atau kalian pengen request Kalian bisa banget komen di bawah ya cuy Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Mungkin segini dulu aja Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai jumpa Jangan bodoh Bye-bye Sub indo by broth3rmax